Tim promosi BRI Liga 1 2022 per 2023, yaitu Persis Solo mengawali start kompetisi dengan hasil yang buruk. Juara Liga 2 musim lalu ini menjadi tim satu-satunya yang belum memenangkan dua pertandingan awal mereka. Persis Solo, sendiri untuk sementara ini menghuni posisi juru kunci. Dua kekalahan berturut-turut membawa Laskar Sambernyawa berada di urutan tim paling bawah alias ke-18 dengan nilai 0. Anak Asu Jack Santiago dipermalukan Dewa United pada laga pertama dengan skor 2-3. Laga itu dimainkan di Magelang, dan Persis berstatus tuan rumah, Minggu, tanggal 25 Juli tahun 2022. Dalam dua pertandingan awal di BRI Liga 1, Persis sudah kemasukan lima gol dan baru mencetak tiga gol. Pencapaian ini cukup buruk dan wajib dibenahi mumpung masih di awal kompetisi. Apalagi skuad Persis bisa dikatakan bagus di semua lini. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Muhammad Riyandi, Fabiano Beltrame, Jaimerson, Irfan Bahdim, Ferdinand Sinaga, hingga penyerang senior Samsul Arif. Kemudian Persis punya segudang pemain muda yang bisa menjadi andalan dengan sosok Zanadin Faris, Altaf Indi, atau Irfan Jauhari. Persis juga punya sosok Alexis Mesidoro yang menjadi nyawa permainan. Mantan pelatih Persis Solo Aris Budi Sulistio berkata bahwa Persis Solo seharusnya banyak belajar di saat pramusim seperti ajang Piala Presiden 2022 kemarin. Artinya bahwa BRI Liga 1 bukanlah kompetisi yang mudah. Status juara Liga 2 bukan berarti akan mudah mengarungi Liga 1. Kasta tertinggi sepak bola Indonesia jelas sangat sulit. Materi Persis Solo itu sebenarnya termasuk lumayan bagus. Tapi jangan lupakan pesaingnya, tuturnya. Manajemen, pelatih, pemain harus duduk bersama. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Jangan saling menyalahkan. Evaluasi bersama. Kenapa bisa jeblok? Harus cari jalan keluarnya. Para petinggi tim juga wajib memberikan motivasi lagi. Lanjut Aris Budisu. BRI Liga 1 baru berjalan dua pertandingan. Namun pemain asing Persis Solo sudah menjadi korban ganasnya persaingan. Aaron Evans dari Australia dan Gerard Artigas asal Spanyol sudah didepak. Sebagai gantinya, Persis segera mendatangkan dua pemain asing sebelum bursa transfer ditutup. Di sisi lain, gelombang tuntutan untuk mengganti sosok Jack Santiago juga digaungkan para pendukung Persis Solo. Persis sebenarnya sudah menjadi magnet untuk pemain yang ingin bergabung. Seharusnya jangan dijadikan keraguan mencari pemain. Saya kira juga kurang cermat dalam pemilihan pemain. Alangkah baiknya jika mencari pemain itu sudah ada pengalaman main di Indonesia. Waktu Piala Presiden kemarin harusnya menjadi ajang ujian bagi pemain. Tapi hanya manajemen Persis yang tahu. Ucapnya.